melanjutkan video saya yang kemarin yang berburu burung perkutut di ombyokan ya siapa tahu menemukan burung perkutut yang istimewa dan ini saya sudah menemukan burung perkutut yang istimewa tapi burung perkutut ini kata sang penjualnya itu burung perkutut jambul ya kata beliau ini burung perkutut jambul tapi saya itu tidak begitu memperhatikan jambulnya karena kalau burung perkutut yang dari ombyokan atau di pasar-pasar itu bulu jambulnya itu biasanya dikarenakan nonjur ya tapi kalau ini dipelihara nanti saya akan pelihara sekitar 3 bulanan kalau memang bulunya itu tetap ada jambulnya berarti burung perkutut ini memang burung perkutut jambul nah tapi saya itu lebih fokusnya atau memperhatikan burung perkutut ini itu karena ules bulunya kita bisa melihat ules bulunya itu semu hitam ya hitam dan ada bulu yang berwarna agak coklat kekuningan nah saya itu memperhatikan burung perkutut ini yang istimewanya itu di bagian bulu yang berwarna semu kehitamannya atau ini bisa dinamakan burung perkutut berkaturangan belorok sono nah ini adalah burung perkutut belorok sono ya nanti saya akan pelihara sampai lama sekitar 6 bulan kalau bulunya itu tidak berubah dan bulunya itu tetap seperti ini berwarna semu kehitaman dan ada sebagian yang berwarna agak kecoklatan berarti burung perkutut ini benar-benar berkaturangan belorok sono dan di bagian lurik lehernya ya di bagian lurik lehernya itu yang bagian belakang itu hampir sampai atas ya itu bisa dinamakan burung perkutut lurah dan juga bisa dinamakan burung perkutut berkaturangan sengkang negoro jadi kalau burung perkutut yang baru saja didapat dari alam liar atau dari ombyokan atau dari pasar kita itu pelihara terlebih dahulu sekitar 2 bulan atau sampai 6 bulan nah kalau burung perkututnya itu tidak berubah dari awalnya kita beli berarti burung perkutut itu memang sangat istimewa nah seperti burung perkutut saya ini yang saya itu berharap ya atau berharap atau burung perkutut ini yang akan memiliki katurangan belorok sono dan juga memiliki ciri jambul dan juga memiliki di bagian lurik belakang lehernya itu sampai atas kepala ya nah jadi kalau entar tidak berubah berarti burung perkutut ini sangatlah istimewa jadi untuk teman-teman kalau menangkap burung di alam liar atau baru saja beli di ombyokan burung perkututnya itu diamati dengan baik-baik dan dipelihara dulu sekitar 2 bulan sampai 6 bulan kalau burungnya itu tidak ada perubahan ules bulunya atau dari segi ciri katurangganya berarti itu adalah burung perkutut yang sangat istimewa selamat menikmati